KONDISI MACET Oke, ya ini teman-teman bisa lihat kondisi macet, berhenti, tapi konsumsi bensinnya gak bertambah atau gak berkurang, karena memang dia gak ada konsumsi bensin sama sekali. Dia ketika baterainya cukup, bener-bener burni akan menggunakan tenaga dari baterainya. Hai teman-teman semua, saya lagi di Peak Golf Island, tepatnya di showroom mobil driving experience auto 2000. Saat ini saya mau test drive mobil Toyota Corolla Cross Hybrid, yang memiliki dua sumber tenaga yaitu bensin dan baterai. Mobil ini lebih efisien dan irit bahan bakar. Teman-teman kalau mau tahu detailnya lebih spesifik, datang aja ya ke sini. Orangnya ramah-ramah kok. Oke teman-teman, ikuti video saya ini, dan jangan lupa, dukung dengan nonton sampai habis, dan like, sub, klik loncengnya buat yang belum subscribe. Terima kasih. Jadi ini mobil Corolla Cross Hybrid. Oke, sekarang di sini, rekan-rekan bisa lihat, kalau misalnya, misalnya ini udah nyala, dalam kondisi nyala, AC sudah bisa nyala juga. Tapi suara tidak ada bunyi apapun dari mesinnya, karena memang dia ada buat kecepatan di bawah, sekitar di bawah 60. Jika memang kondisi mesinnya, baterainya cukup, dia nggak akan, tidak akan, hanya menggunakan murgi baterai. Kalau misalnya kapasitas baterainya kurang, dia akan menyalakan mesin mekaniknya, mesin bensinnya. Mesin bensinnya nyala untuk sebagai penggerak roda, untuk jalan, dan juga untuk kecas baterainya. Kita lihat sekarang. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa ketika mesin bensinnya nyala, terus menimbulkan bising yang tinggi, itu sebenarnya dikarenakan oleh ketika baterai kurang, dia akan mesinnya bekerja di RPM sekitar 2000-2500. Tujuannya untuk ngecas baterainya tadi. Kita lanjut. Kita tes untuk MID-nya di sini ya. Saat ini konsumsi bensinnya 2,6 banding 1, atau 3 banding 1. Tapi kita akan ngetes untuk di daerah peak yang kondisinya sedikit macam. Ini kita coba tes di jalanan di sekitar peak, konsumsi bensin mulai dari, kita start 0. Oke, kita mulai jalan. Nyalain AC di suhu 22. Nah, untuk saat ini bisa kelihatan. Kalau misalnya, di sini juga ada menunjukkan indikator baterai dan mesin. Kalau misalnya di baterai yang keroda, berarti dia saat ini hanya menggunakan baterainya saja untuk penggerak kendaraannya. Jadi, untuk mesin hybrid ini cara bekerja gimana sih? Cara bekerjanya itu, jadi mesin hybrid itu ada dua. Ada dua sumber tenaga yang dipakai oleh mobilnya. Yaitu adalah mesin bensin dan baterai. Nah, baterainya itu perlu di charge nggak? Nggak perlu. Dia akan melawan pengisian sendiri. Pengisiannya dilakukan seketika apa? Pengisian ini bisa dilakukan ketika mobil melakukan deselerasi. Deselerasi atau perlambatan. Ketika dalam mobil berkerak stabil, kemudian kita lepas gas. Nah, itu otomatis gerakan kinetik dari bannya itu akan mengisi baterainya. Kalau reman, dia akan mengisi baterainya. Nah, bisa nggak burni kalau misalnya mobil ini tidak menggunakan mesin bensin sama sekali? Bisa. Bisanya itu ketika apa? Ketika misalnya, sebagai contoh, kita dari puncak turun ke Jakarta. Nah, dalam perjalanan turunnya itu, ketika sampai di bawah sebelum masuk tol. Nah, bisa dikatakan konsumsi bensinnya itu adalah nol. Karena kenapa? Karena ketika turun, walaupun kita ada penggunaan AC, kita ada penggunaan gas juga. Mungkin ketika penggunaan gas. Tapi baterainya itu akan melawan pengisian terus-menerus sehingga energinya cukup untuk tanpa menyalakan mesin bensinnya. Bensinnya sama sekali. Oke. Sebagai contoh, Nah, nih. Saat ini ketika itu panahnya adalah panah hijau dari bank menunjuk ke arah baterai. Artinya, ini sahaja. Tapi ketika kita butuh akselerasi yang lebih cepat, selalu saya katakan, nah, kedua mesin bensinnya akan nyala dan juga baterainya itu membantu mobil untuk sama-sama mendorong supaya dapat akselerasi yang lebih kuat. Tapi ketika kita dalam kondisi stabil dan tidak kecepatan stabil, jika kecepatan yang di bawah sekitar di bawah 60, otomatis baterainya yang akan menggerakkan ban. Ini contoh, ketika kita benar-benar butuh tenaganya, selalu kita injek gas dalam-dalam, tenaganya dihasilkan dari mesin bensinnya dan baterai. Untuk sampai saat ini, konsumsi bensinnya ada di angka 19,1. Kalau misalnya secara teori, untuk konsumsi bensinnya berapa sih untuk mobil hybrid ini? Tergantung dari penggunaannya dan tergantung dari jalur yang kita lewati. Misalnya, kalau misalnya kita jalurnya keluar kota, terus kemudian pasangnya kondisi relatif lancar, itu bisa di sekitar 1 banding 1 liter untuk 23 km. Kalau misalnya penggunaannya macet di dalam kota, konsumsi bensinnya 1 banding 18. Angka ini sebenarnya sangat signifikan, lebih irit dibandingkan mesin dengan kapasitas yang sama. Untuk rollacross ini kapasitas mesin 1.800 cc. Untuk 1.800 cc dengan mobil bensin standar, konsumsi bensinnya sekitar 1 liter untuk 10-12 km. Nah, ini kalau misalnya kita bandingkan untuk cross hybrid saja, yang dalam kondisi macet itu bisa diangka 1 banding 18, berarti dia sudah lebih hemat 80%. Atau itu mungkin dibilang adalah asumsi terbaik ya. Tapi kalau misalnya di sekitar minimal lebih hemat 50%. Fiturnya, AC sudah dual zone, artinya untuk penumpang di sebelah kiri dan penumpang di sebelah kanan, ada pengaturan suhunya. Misalnya di kiri nggak pengen terlalu dingin, diatur di angka 25 atau 26. Kemudian di penumpangnya, di bagian pengendaranya bisa disetel lebih dingin. Kemudian, sudah stop-stop engine, AC sudah digital, kemudian untuk layarnya, aduh, lupa lagi berapa inch nih. Untuk layarnya, sudah support dengan bluetooth. Kemudian di sini ada, untuk pengamanan sudah ada traction control. Kemudian untuk drive mode-nya ada tiga, ada eco, untuk drive mode ada tiga di sini, eko, biasa, ataupun sport. Tadi kita setting, untuk selama ini, pemakaian masih di yang biasa, yang regular. Untuk yang sport, penggunaan akan relatif, penggunaan bahan bakar, otomatis pasti akan lebih tinggi. Nah, di sini beda dengan mobil yang bermesin konvensional. Untuk hybrid itu, ada tambahan tradisi, ini P, drive parking, R, mundur, N, neutral, D, drive, maju, dan ada satu lagi, B. B itu apa? B itu adalah, jadi seperti kita ada engine brake, kalau di mobil konvensional. Ada di, tujuannya adalah untuk, bisa mengecas baterai lebih cepat, dibandingkan kondisi di, D. Misalnya kita pakai ketika ada di puncak. Di puncak, turunan yang cukup panjang, nah, kalau ketika di B, dia akan, seperti ada engine brake-nya, engine brake, tapi tujuannya dia adalah untuk mengecas, baterainya, lebih cepat, dibandingkan dengan posisi ketika ada tuas transmisi di D. Walaupun dalam penggunaan sebenarnya, kita nggak perlu terlalu, mengkhawatirkan mau di B atau di D. Kita sebenarnya cukup di D aja, karena dia sendiri udah akan, elektriknya udah akan mengatur sendiri, posisi penggunaannya, seperti apa. Ketika kita nge-ram pun, dia akan mengecas baterai lebih cepat. Beda dengan, untuk fitur pada dashboard-nya, kalau misalnya mesin bensin biasa, beda, dia adalah penggunaan adalah RPM, Sini, dia, ada posisi nge-charge, eco, ataupun power mode. Ketika nge-charge, artinya dia sedang mengisi baterainya. Oke, kita lihat saat ini, penggunaan dengan relatif, tidak terlalu macet, tapi juga tidak lancar, tadi stop and go, dan beberapa karya yang tarik, melakukan akselerasi yang cukup tinggi, konsumsi bensinnya saat ini ada di 1 liter, untuk 24 km. dengan harga BBM saat ini, yang ada di pertama, di antara sekitar Rp17.000, fitur hybrid ini memang sangat membantu sekali, untuk mengurangi pengeluaran kita di BBM. di area yang naikan dan turunan, kita coba untuk di BBM. kalau misalnya kita masih nginjek gas, tidak ada terlalu perbedaan ya, tapi nanti akan terasa sekali ketika turun. Tapi memang nggak bisa dideskripsikan luat video, karena ini kan perasaan deselerasi, tidak bisa terlalu terasa ya, di video ya. Nah, kita coba. kita bisa melihat dari RPM-nya, ini sudah mulai turunan. Nah, ini saya angkat kaki, terasa seperti mengeram, padahal ini turunan. Kenapa? Ya, karena itu tadi, ini adalah seperti, dia menggunakan energi dari gerakan putaran rodanya, untuk mengecas baterai lebih cepat, sehingga terasa seperti engine brake. berasa yang tidak ada yang ngeram, tapi terasa seperti ngeram ya. Tadi terlihat sekali di speedometernya, turun cukup signifikan. Tiga pasang di DL lagi, nah ini, dia seperti meluncur aja. kecepatan mesin, eh, kecepatan kendaraan, sudah di atas 60 km per jam. Mesin bensinnya, akan menyala lebih sering, dibandingkan kecepatan ketika, kecepatan kita di bawah 60 km per jam. tapi baterainya juga akan tetap berfungsi. Nah, itulah yang bikin, mobil ini bisa lebih irit, dibandingkan mesin bensin konvensional biasa. Untuk teman-teman, bisa ngecek, sebenarnya untuk Corolla Cross ini, sudah menggunakan platform TNGA, Toyota New Global Architecture. sehingga, apa sih keunggulannya? Keunggulannya adalah, dari sisi aerodinamika, pertama, dari posisi berkendara, jauh lebih nyaman, terus kemudian, untuk handlingnya, handling kendaraan, dia jauh lebih stabil, dibandingkan generasi Toyota sebelumnya. Bisa dibilang, ini feel, driving, driving, drivingnya, bisa dikatakan, sudah mirip-mirip menuju ke Eropa. Walaupun, nggak bisa menyamalkan, karena kalau mobil-mobil Eropa, khususnya mobil Jerman itu, orang bisa bilang, itu sangat sharp. Untuk kendaraan ini, juga sudah dilengkapi, dengan panoramic roof. Ini, dia ada dua mode, bisa ada untuk keangkat saja. Jadi, untuk keangkat ini, udara dari luar bisa masuk, tapi tidak benar-benar terbuka. Nah, ini, maaf nih, belum bisa dibuka semua, karena kondisi hujan, tapi sebenarnya bisa dibuka. Nah, oke. Jadi, kalau misalnya lagi jalan-jalan di puncak, lagi jalan-jalan di mana, ini bisa dibuka, karena adem. Tapi kalau di Jakarta sih, mungkin bisa masuk mobil ini, ada indikator baterainya, kapasitasnya, tapi memang bukan dalam bentuk persentase, indikatornya adalah, dalam bentuk bar, saat ini terisi, 4 bar dari total 8, mungkin bisa dikatakan setengahnya. ini kondisi mobil nyala, AC nyala, audio juga nyala, lampu juga nyala, tapi mesin bensinnya benar-benar mati. Jadi, benar-benar tidak ada noise sama sekali dari engine-nya. Kedengerannya hanya apa? Hanya terdengar suara AC, hembusan AC. kalau misalnya baterainya mati, baterainya kapasitasnya kurang, bagaimana ketika baterai kapasitasnya sudah di bawah? Biasanya itu di bawah 3 bar, hanya sekitar 2 bar, nah, baru mesin konvensionalnya, bensinnya akan nyala. Akan nyala untuk, mengecas baterainya. untuk mobil ini, posisi, memang belum dilengkapi dengan, belum dilengkapi dengan, istilahnya, auto parking brake, yang biasanya di mobil-mobil saat ini, tapi posisinya ada di kaki, sehingga bisa ada ruang, yang lebih luas, ruang tangan, yang tidak mengganggu. Ini teman-teman bisa lihat, kondisi macet, berhenti, tapi konsumsi bensinnya, tidak bertambah, atau tidak berkurang, karena memang dia, tidak ada konsumsi bensin sama sekali. Dia, ketika, baterainya cukup, benar-benar burni akan, menggunakan, tenaga dari baterainya. Ketika kita gas pun, dia, tetap pakai, tenaga dari baterainya saja. Terima kasih telah menonton!